Film Kembang Padang Kelabu, diproduksi oleh PT Cipta Permai Indah Film, dirilis tahun 1980 dan disutradarai oleh Ishak Iskandar. Berdasarkan novel Laris Karangan Ike Supomo, tentang seorang gadis yang ingin mengetahui jati diri ayah kandung sebenarnya, serta masa lalu ibunya yang kelam yang berpengaruh pada kepercayaan diri sang gadis dalam pergaulan serta kisah cintanya. Baiklah tak usah berlama-lama, buat Anda yang tidak keberatan menyaksikan konten yang full spoiler, siapkan kuota, duduk yang nyaman, dan simak alur lengkap dari Kembang Padang Kelabu. Adisti adalah seorang gadis remaja yang cantik, serta termasuk siswa yang cerdas di sekolahnya. Sehingga banyak teman laki-laki satu sekolah yang menaruh hati padanya. Namun dibalik prestasi yang dimilikinya, Adisti termasuk seorang yang pemurung. Hal tersebut disebabkan oleh ejekan salah satu temannya yang mengatakan kalau Adisti adalah anak haram. Persoalan tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya besar dalam diri Adisti. Meski setiap menanyakan kebenaran hal tersebut pada ibunya, Marni, jawaban Marni selalu menyebutkan kalau Adisti adalah anak dari Yudi. Suaminya, yang diketahui Adisti adalah ayah kandungnya. Namun cara perlakuan Yudi terhadap Adisti dan adik-adiknya yang berbeda, membuat Adisti meyakini kalau dirinya bukan anak kandung dari Yudi. Adapun Marni, juga selalu merasa tersiksa setiap Adisti menanyakan tentang siapa sebenarnya ayah kandung Adisti. Marni selalu teringat pada kenangan belasan tahun lalu, di mana dirinya masih gadis yang cantik jelita. Saat dirinya bekerja sebagai sekretaris bupati yang baru di kampungnya yang bernama Yuwono, seorang laki-laki gagah dan karismatik, bukan hanya mengurusi urusan kantor, Marni juga mengurusi semua keperluan pribadi dari Yuwono yang tinggal seorang diri di rumah dinasnya, dikarenakan anak dan istrinya tinggal di kota. Urusan pekerjaan yang mengharuskan mereka selalu bertemu dan berdampingan, menyebabkan tumbuh pada hati masing-masing rasa yang lebih dari sekedar hubungan bupati dengan sekretarisnya. Namun sejauh itu, mereka berhasil membendung dan tak saling memperlihatkan perasaan masing-masing. Sampai suatu saat ketika hujan turun, Marni dan Yuwono terbawa suasana dan melakukan hubungan yang seharusnya tidak pantas untuk mereka lakukan. Saat keduanya tersadar kembali, Yuwono pun menyesali apa yang telah diperbuatnya itu, namun Marni meyakinkan Yuwono, kalau dirinya tidak akan menyalahkan Yuwono atas apa yang baru saja mereka perbuat. Tak ingin juga merusak rumah tangga Yuwono, Marni mengatakan kalau dirinya pun tidak akan meminta pertanggung jawaban dari Yuwono, apa yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Setelahnya Marni pun mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai sekretaris Yuwono. Sampai sejauh itu Marni belum bersedia membuka rahasia bahwa Adisti sesungguhnya bukan anak Yuwono, melainkan anak dari Yuwono. Hingga suatu ketika, Adisti yang disuruh mengeposkan surat oleh gurunya bertemu Pak Jajang, pegawai di kantor pos tersebut, yang lalu membahas perihal wesel yang setiap bulan dikirim oleh Yuwono, ayah Adisti. Tentu saja Adisti terkejut sekali mendengar penuturan Pak Jajang menyebutkan nama seseorang yang belum pernah Adisti ketahui, rasa ingin tahunya semakin menjadi. Adisti sadar kalau ia bertanya kepada ibunya pasti tidak akan mendapat jawaban yang sesungguhnya. Karena itu dengan diam-diam Adisti pergi ke rumah Biati, bibinya. Dan setelah Adisti mendesak Biati tentang siapa ayah kandungnya, dengan terpaksa Biati pun menceritakan masa lalu yang sebenarnya tentang keluarga Adisti, di mana setelah kejadian malam itu, Yuwono kemudian mendatangi orang tua Marni dan mengajukan kesediaannya menikahi Marni sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya. Marni kemudian menyetujui pernikahan tersebut dengan syarat setelah anak mereka lahir, Yuwono harus segera menceraikannya. Pernikahan tersebut bagi Marni hanyalah dimaksudkan agar anak yang dilahirkannya nanti menjadi anak yang syah. Marni dan Yuwono kemudian melangsungkan pernikahan secara diam-diam di rumah Biati. Di rumah itu pula lah Adisti dilahirkan. Setelah melahirkan Adisti, kemudian Marni meminta cerai dari Yuwono, dan menikah lagi dengan Yudi yang sudah lama dijodohkan dengan Marni oleh orang tua mereka. Setelah mendapat penjelasan dari Biati, Adisti kemudian mengajak Salmiah, putri Biati untuk menemaninya ke Bandung di mana Yuwono tinggal. Adisti berhasil menemukan alamat Yuwono, dan juga melihat Yuwono yang saat itu tengah bersama anak gadisnya melintas di hadapannya, memasuki halaman rumah mereka yang besar. Tiba-tiba keinginan Adisti yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan ayahnya menyurut. Keberanian Adisti seolah hilang. Adisti pun meninggalkan halaman rumah ayahnya tanpa sempat berjumpa dan menyapa ayah kandungnya tersebut. Tentu saja kepergian Adisti secara diam-diam itu membuat kebingungan Marni, Yudi, juga adik-adiknya, dan ketika Adisti kembali, dia bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dalam dirinya. Adisti berusaha menyembunyikan semua yang diketahuinya itu agar ibunya tidak merasa curiga apa-apa. Di sekolah Adisti, terdapat seorang siswa tampan bernama Fadil yang menaruh hati padanya. Suatu hari Fadil dengan teman-teman sekolahnya yang lain mengajak Adisti ke pelabuhan ratu. Saat tiba di lokasi, Fadil membawa Adisti ke suatu tempat yang sepi dan berusaha untuk menodai Adisti. Tentu saja Adisti menolak dengan tegas. Fadil yang kecewa terhadap Adisti kemudian mengejek Adisti sebagai gadis yang pura-pura alim. Meski sebenarnya Adisti hanyalah seorang gadis yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya, Fadil juga mengatakan kalau Marni sebagai perempuan yang kurang baik, dan sejak itu rasa suka Adisti terhadap Fadil seketika berubah menjadi rasa benci. Sekembalinya Adisti ke rumahnya, sikapnya berubah menjadi pemurung. Marni yang melihat perubahan pada diri anaknya berusaha untuk menghiburnya. Namun usaha Marni tidak berhasil. Alih-alih senang, Adisti malah membuat Marni terkejut dengan mengungkit masa lalunya dengan Yuwono. Adisti mengatakan kalau dirinya sudah tahu siapa ayahnya yang sebenarnya, mendengarnya Marni pun tak bisa menutupi lagi apa yang selama ini dia rahasiakan dari Adisti. Marni membenarkan kalau Yuwono adalah ayah kandung dari Adisti, dan meminta Adisti untuk tak membenci Yuwono. Karena meski tak serta mengasuh Adisti, namun Yuwono tak melupakan tanggung jawabnya terhadap Adisti meski hanya dalam bentuk materi. Setelah lulus SMA, Adisti melanjutkan kuliah di Jakarta. Adisti tinggal di asrama khusus perempuan. Di asrama Adisti berkenalan dan berteman akrab dengan Elsha. Elsha adalah seorang anak yang merasa tidak bahagia di tengah keluarganya. Dia tinggal di asrama semata-mata hanya untuk pelarian mencari kebebasan. Lewat Adisti, Elsha kemudian mendapatkan pencerahan kalau bahagia yang dicari akan ditemukan di tengah keluarga yang menantikan kepulangannya. Dan untuk itu, Elsha mengucapkan banyak terima kasih pada Adisti. Suatu hari Adisti menerima surat dari Yuwono yang menyatakan kerinduannya kepada Adisti. Yuwono memberitahu bahwa istrinya telah meninggal, dan Maisara putrinya telah menikah dan tinggal bersama suaminya di Tanjung Karang. Kini ia tinggal seorang diri dan merasa sangat kesepian di rumahnya yang besar. Yuwono mengundang Adisti agar sesekali datang menemuinya di Bandung. Saat sepulangnya dari kuliah, di dalam bis kota Adisti berkenalan dengan seorang pemuda bernama Prayoga. Sikap Prayoga yang sangat baik kepada Adisti, membuat Adisti pun menaruh rasa suka terhadap Prayoga. Sejak pertemuan itu, mereka jadi sering bertemu. Setiap hari Prayoga menjemput dan mengantarkan Adisti ke tempat kuliahnya. Namun sampai sejauh itu Adisti tidak pernah mengizinkan Prayoga datang ke asramanya. Suatu siang sepulang dari berbelanja bersama Elsha, teman-temannya mengabarkan kalau seorang laki-laki tua sudah lama mencari dan menunggu Adisti. Perasaan Adisti menjadi tidak karuan saat ibu asrama mengabarkan kalau laki-laki yang menunggunya adalah Yuwono. Ayah kandung yang selama ini belum pernah menemuinya. Saat berhadapan dengan ayah kandungnya, Adisti pun merasakan serba canggung, serta sesuatu yang aneh dan asing terhadap Yuwono. Saat tak berapa lama ayahnya pamit pulang, timbul perasaan berat pada diri Adisti melepas ayahnya pergi. Ketika hubungan Adisti dengan Prayoga mulai intim, Prayoga mengajak Adisti menemui bosnya di kantor dan mengenalkan Adisti sebagai calon istrinya. Bosnya kemudian berbisik pada Prayoga untuk menyelidiki keluarga Adisti. Saat Prayoga mengatakan kalau Adisti adalah gadis baik yang lahir dari keluarga baik-baik pula, seketika sikap Adisti menjadi berubah aneh. Dan secara tiba-tiba meminta Prayoga mengantarnya pulang. Setelah itu, tanpa penjelasan apapun Adisti menjadi selalu menghindar dan tak mau lagi menemui Prayoga. Beberapa hari kemudian, saat libur ujian kampus, Adisti memenuhi undangan ayah kandungnya. Tapi di dalam rumah ayahnya tersebut, Adisti tidak menemukan kehangatan. Selain sikap para pembantu di rumah tersebut yang selalu sinis, dan tidak menaruh simpatik pada Adisti, Yuwono pun tampak terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga tidak sempat menemani Adisti. Merasa kehadirannya di rumah besar itu tidak dapat menghilangkan rasa kesepian Yuwono. Akhirnya dengan kecewa Adisti kembali ke Jakarta. Prayoga yang heran dengan perubahan Adisti yang tiba-tiba menghindarinya. Beberapa kali menemui Adisti di kampus, namun Prayoga tidak berhasil menemui Adisti. Hingga saat satu kesempatan Prayoga melihat Adisti, Prayoga coba meminta kejelasan pada Adisti. Namun Adisti memilih diam dan meminta Prayoga untuk tak menemuinya lagi, meski setelahnya Adisti merasa sedih dan bersalah pada Prayoga. Dan tentang apa yang dirasakannya tersebut, Adisti adukan pada ibunya melalui surat, yang tentu saja membuat Marni sedikit prihatin, dan memutuskan untuk sementara akan datang menemui Adisti di Jakarta. Sementara itu, Adisti mendapat surat yang mengabarkan kalau Yuwono akan berangkat ke daerah transmigran di pedalaman Kalimantan, untuk menghabiskan sisa usianya dan mengabdikan dirinya di sana. Dalam suratnya, Yuwono melampirkan wasiat semua kekayaannya yang dia wariskan untuk Adisti dan kakaknya. Yuwono juga memberitahukan kapan keberangkatannya ke daerah Kalimantan, dan mengharapkan Adisti mau datang ke bandara untuk mengantarkan kepergiannya. Suatu hari, Elsha yang sudah kembali kepada keluarganya, datang menemui Adisti di asrama. Elsha menjelaskan bahwa Prayoga adalah adik bungsu ayahnya. Elsha juga memberitahu bahwa pertemuan Adisti dengan Prayoga bukan kebetulan. Jauh sebelumnya Elsha pernah bercerita pada Prayoga bahwa dia mempunyai teman bernama Adisti, dan memperlihatkan foto Adisti pada Prayoga. Dari situ Prayoga telah jatuh hati kepada Adisti. Kemudian dia mengatur rencana untuk bisa berkenalan dengan Adisti. Elsha kemudian menanyakan tentang sikap Adisti yang tiba-tiba menjauhi Prayoga, dan Adisti kemudian menceritakan tentang ketakutannya jika Prayoga tahu cerita sebenarnya tentang diri dan keluarganya. Kalau Adisti lahir bukan dari keluarga yang baik dan sempurna seperti yang diketahui Prayoga, Adisti merasa takut dan minder jika Prayoga akan menjauhinya setelah mengetahui kalau Adisti sebenarnya anak yang dahulu tidak diinginkan kelahirannya. Kejadiannya saat Adisti dihina oleh Fadil dengan mengungkit masa lalunya, cukup membuat Adisti trauma untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan laki-laki termasuk Prayoga. Lalu Elsha meyakinkan Adisti, kalau Prayoga adalah laki-laki baik yang tidak mempermasalahkan latar belakang keluarga Adisti yang sebenarnya sudah diketahui Prayoga dari cerita Elsha. Akhirnya dengan diantar Elsha, Adisti menemui Prayoga, dengan mata berkaca-kaca Adisti menerima pelukan Prayoga yang tidak menyangka akhirnya bisa kembali bertemu dengan Adisti, Prayoga kemudian memutarakan cintanya yang tulus, dan mengatakan akan menerima Adisti dengan segala kekurangan dan masa lalunya. Sekembalinya ke asrama dengan diantar Prayoga dan Elsha, teman Adisti memberitahukan bahwa ibu dan adiknya datang dan menginap di rumah pamannya, dengan diantar Prayoga, Adisti pun kemudian bergegas menemui ibunya. Kedatangan Marni sesungguhnya adalah karena surat yang ditulis Adisti, di mana dalam surat itu Adisti menceritakan tentang Prayoga dan kegelisahannya. Karenanya Marni yang merasa kalau ketakutan Adisti untuk menerima cinta laki-laki manapun, adalah disebabkan hubungan terlarangnya dengan Yuwono di masa dulu. Marni lalu mencoba meminta maaf dan menasihati Adisti untuk tak berlarut-larut menyimpan perasaan takut atas kesalahan orang tuanya di masa lalu. Namun dengan gembira, Adisti menceritakan kalau hubungannya dengan Prayoga sudah membaik. Mereka berdua sudah kembali, dan sudah saling menyatakan perasaan masing-masing. Hal tersebut tentu saja membuat Marni yang mendengarnya merasa tenang. Adisti pun meminta Marni untuk mau menemui Prayoga, dan setelah berkenalan dengan Prayoga, Marni merasa kalau Prayoga adalah sosok yang baik dan cocok dengan anaknya. Di tengah perbincangan, Adisti kemudian teringat pada hari keberangkatan Yuwono ke Kalimantan. Kemudian Adisti menyusun rencana untuk mempertemukan Marni dengan Yuwono. Adisti berpura-pura untuk mengajak jalan-jalan adiknya ke bandara melihat pesawat terbang, yang tentu saja hal tersebut disambut antusias oleh adiknya. Menjelang kepergiaannya ke Kalimantan, Yuwono gelisah menanti kedatangan Adisti. Berkali-kali Yuwono melihat sekitar bandara, namun tak juga ditemui sosok Adisti. Sementara itu dengan diantar Prayoga, Adisti menuju bandara disertai ibu dan adiknya. Pesawat yang akan membawa Yuwono ke Kalimantan akan segera take off. Sementara Adisti belum juga muncul menemuinya. Dengan sedikit gelisah dan kecewa, Yuwono melangkah menuju pesawat sambil matanya tak menyerah mencari keberadaan Adisti. Hingga kemudian Yuwono mendengar teriakan Adisti memanggilnya. Dengan senang Yuwono berlari ke arah Adisti yang ternyata hadir bersama Marni. Dan Marni yang tak menyangka akan bertemu dengan Yuwono secara tiba-tiba, menjadi canggung dan bingung harus mengucapkan apa terhadap Yuwono. Melihat Marni yang canggung, Yuwono hanya tersenyum dan meminta Marni untuk menjaga Adisti baik-baik. Setelah itu Yuwono bergegas menuju pesawat yang akan segera membawanya ke Kalimantan. Meninggalkan Adisti yang mulai menyayangi Yuwono dan merasa berat untuk berpisah dengan ayahnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton!